Hai 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 Sebenernya kalau mata pelajar kita mulai ngepensipin biasa lah main drum ini kayak main tebak lagu nih gua tahu nih ini pasti lagunya tadi nih lu mau jadi Om Yoyo pengen langsung aja lu sama dia aja langsung dia terima nggak murid nih lu-ruan terima-mu terima ya gue jago main drum langsung panggil aja kesini nih bisa gue telepon dulu kita hahaha hahaha Oke Halo Sapa Jeep balik lagi nih bersama aku Alvin umur aku 17 tahun dan saya Henry umur saya 16 tahun tentunya di channel Pioneer Jeep One stop solution Jeep tak terbatas Satu batas Oke Nek Kohen Jadi kali ini tuh videonya spesial banget jarang-jarang kita berempat ngobrol nih nanti ada dua orang tamu spesial juga dan salah satunya ini adalah Om 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 Ya kita manggilnya semuanya Om biar tahu diterima apa nggak berarti Om dulu Jadi Om ini merupakan drummer terbaik terbaik nih lu tahu nggak band legend di Indonesia kayaknya gue tahu tuh perlu kesebutin kan ya tadi kan Om Yoyo Padi dan ada nanti satu lagi sahabat karibnya nih Om Ngurah jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit mengenai kehidupan pribadi sedikit aja lah ya tentang modifikasi Jeep pastinya katakan ini channel Jeep ini Om Yoyo sama Om Ngurah udah pakai Jeep nih sekarang nih ya mantep nih Jeepnya itu datang kemari itu tuh masih standar banget ya vendor masih plastik terus bumper juga masih plastik Om Yoyo ya kalau Om Ngurah udah pakai seperti Jeep pada umum standardnya lah ya jadi masih plastikan semua plastikan masih standar lah dan ya tadi dia datang kemari terus ada ngobrol-ngobrol pengen beberapa masang udah ntar pokok selengkapnya sama kedua Om Min aja nih kita sambil ngobrol-ngobrol ya tonton terus video kita jangan lupa di subscribe like dan komen karena subscribe itu gratis 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 gak usah bayar kan iya betul iya betul iya betul iya betul salam bagi nih di sebelah kita udah ada Om Yoyo wah Om Yoyo Padi hahaha apa ini selamat sore ya iya halo selamat sore salam kenal salam kenal salam kenal wah wah seneng banget gitu kedatangan Om Yoyo Padi kalo gue nanya bingung gue orangnya hahaha minum dulu minum dulu hahaha lagi sibuk apa nih Om? sekarang sekarang lagi sibuk kemaren kita sebelum tahun baru akhir tahun kita udah siapin satu single ya apa untuk persiapan peluru di tahun ini lah gitu gitu terus kalo kesibukan sehari-hari masih dengan Pak Adi cuman karena kondisi masih PPKM lagi kan ini jadi banyak ada beberapa show yang di cancel gitu semoga di depan selesai amin iya harapannya sih gitu ya harapan semua musisi bukan musisi doang sih semua ya semua hahaha bisa nonton konser lagi ya susah lagi kangen banget sih dulu waktu jam-jamnya saya mana nih dulu saya pernah nonton Padi juga tuh dulu saya ingat banget tuh di lapangan saya masih pegang bendera terus oh iya spanduk gitu spanduk om tapi spanduknya spanduk OI om hahaha tapi emang bener 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 di setiap konser mall yang konser siapapun pasti spanduknya tuh kalo ga OI sama slanker sih ya itu emang bener 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 jangan-jangan teriaknya bim bim hahaha kalo murah gimana sih iya kebetulan aku advokat om Alvin jadi ya bantu-bantu orang lah gitu ya hahaha mulia banget ya tegas obi om denger-denger pake jeep udah lama nih ya oh enggak jadi gini jadi memang aku tuh hobi ya hobi hobi bukan bukan hobi juga ya seneng ya seneng sama jeep ya dari dulu mobilku jeep ee ya dimulai dari SMA itu masih apa ee Suzuki Katana itu kan termasuk jeep kan iya masih termasuk jeep kan iya JIP om iya JIP hahaha terus abis gitu Terano Nissan Aerier Aerier itu SUV lah SUV SUV iya X-Trail pokoknya model-model jeep gitu lah iya sekarang berupa jadi jalan MV ya hahaha satu-satunya brand GSTNK JEP gitu iya JEP gimana kesannya om waktu naik jeep pertama nih termasuk murah juga nih kan karena sebelumnya naik-naik jeep-jeep kayak gitu tiba-tiba naik yang jeep-jeep ini kesan pertamanya gimana om? kesan pertamanya gagah ya gagah memang dilihat dari luar aja udah gagah kan begitu dimasukin emang gagah benar sih kan banyak yang bilang jeep ini bukan mobil enak om iya bener bukan mobil enak tapi apa ya eee beda aja gitu beda aja lah beda gagahnya macu gitu loh menurut aku sih mobil jarang sih om karena kan mungkin kalo orang yang ini liat mercy seri apa gitu di jalan kayaknya udah banyak banget nih mobil lah gitu tapi yang kalo di jeep kayaknya jarang nih mobilnya kalo disandingin mungkin orang lebih milih liat jeep kali ya terus senengnya lagi ini tinggi kan tinggi jadi udah gitu Jakarta kan sering banget banjir kan jadi biar lebih tenang lah itu masih bisa dibikin lebih tinggi loh eh jangan dulu racun racun ini mulai racunnya nih mulai racun kalau ngurah sendiri gimana om nah ini diperkenalkan dulu ini mas ngurah ini racun saya ini hahaha saya kenal jeep dari beliau hahaha iya jadi eee apa namanya memang jeep itu kan laki-laki itu sebenernya mobilnya harus jeep sih mobilnya harus jeep mungkin bagi sebagian orang gak enak tapi itu jeep things yang orang gak akan ngerti kalo emang gak eee laki gitu ya jadi kasarnya kemudian goyangannya nah itu gak kita dapet di mobil lain mau mercedes dan sebagainya sama ngegasnya itu kan perlu power power gitu kan itu buat drummer pas banget hahaha ini ada slogannya loh yang dibilang laki-laki adalah jeep yang ngurah itu ada slogannya kan gitu yang slogannya laki-laki adalah jeep jeep adalah laki-laki itu ada tuh di youtube di youtubenya kita juga itu kan dari si om yoga itu berarti harus ngomong youtube nya yoni hahaha ini om murah juga ada channel youtube nah nah jadi waktu pas kita ke mall ya maksudnya ayo deh kita cobain jeep gitu kan iya begitu naik gitu coba mas harus ini ya kita kompor-komporin gitu besoknya udah ada di garasinya gitu kan waaah masuk tuh racunnya gitu ya dikena dikena iya ini racun kedua di sini nih iya racun kedua di pioner jeepnya jadi om yoyo pas pertama beli mobil itu pas udah tau modifikasi om atau jeep ya modifikasinya cuma kayak misalnya enggak sih awalnya nyarinya yang yang standar ya yang bener-bener standar bener-bener standar nah nanti baru apa namanya ternyata setelah aku cari tau-cari tau modifikasinya itu ya yang bikin ini ya ee penyakit kanker ya atau gering ampun ampun karena setiap jeep itu identik sama pemakainya iya 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 menurut aku pribadi om ya karena udah lama-lama juga nih ngeliat modifikasi jeep ya itu sih modifikasi jeep itu enggak terbatas karena satu sama yang lain tuh beda-beda konsepnya mungkin yang satu ada konsep full IEV nih walaupun udah full IEV cuma tetep aja ada yang beda gitu kayaknya kesana oh apa beda nih beda masih beda betul atau ada konsepnya yang cabut-campur kayak bemper diganti yang modelnya ada tanduknya enggak ada tanduk yang mencerminkan karakter pengemudinya ya pengemudinya ada juga yang ya buat daily driver malah ya sering banget orang yang tinggiin mobil juga sekarang enggak cuma buat off-road doang buat di dalam kota juga banyak banget malah sekarang banyakkan orang bangun mobil buat di dalam kota jadi bangun mobil tinggi untuk pakai di mana di dalam kota doang gitu untuk yang bangun off-road itu malah sekarang enggak terlalu banyak mungkin dulu kan sudah sering off-road gitu kan dia orang sekarang orang-orang baru yang mulai buat main lagi kalau orang-orang lama mungkin sudah pensiun tapi cuma beberapa orang aja sih yang ngasih orang-orang lama yang ngasih pada main off-road mungkin ganti yang kita tanya nih Mas Ayo kenapa kenapa om Henry nih kenapa buka usaha tuh khusus Jeep gitu kita juga penasaran nih kan ada banyak brand lain tuh ada mungkin mungkin kalau kita bicara mobil yang mayoritas ini kan ada Toyota brand Jepang lah kenapa nih pionir iya dong biar temen-temen juga tau gitu kan karena segmented kan segmented kalau kita main dari hobi sih om ini kan mobilnya kan jeep ini kan banyak yang bilang ini kan mobil hobi kalau nyari mobil enak itu kan jangan beli jeep kan seperti tadi yang dibilang jadi mobil hobi ini yang kita cari yaitu jeep yang ketemu yang barang-barangnya semua masih dari US yang modifikasinya dari 10 mobil 100 mobil yang paling sama sama 1-2 mobil jadi bisa 10-10nya semuanya beda gitu jadi ya dia juga bisa segala medan bisa off-road bisa di dalam kota gitu disitu sih kita milihnya oke terus temen-temen kalau ke pionir ini sebetulnya pionir support spare part apa aja sih om? untuk Jeep atau ada yang lain gitu dan Jeep apa aja? kan Jeep banyak nih om ada Cherokee JK, JL gitu kalau untuk spare part sendiri yang kita lihat di stock ini dengan JK kita semua ready dari kita ready semua spare part untuk bagian mesin kita juga ready semua ya kalau untuk yang DOTS kita caranya ada beberapa aja DOTS itu kan gak terlalu seperti IJK ya kan paling dia rusak itu bagian sensor, ABS segala itu kita ready semua kayak arm-arm semua itu ready semua kalau untuk Cherokee kita cuma ngoper aja oke kita yang gak stock di sini jadi kita lebih fokus sih utamanya di JK semua sama JL kalau sekarang ya nah terus om misalkan kalau saya nih misalkan saya orang Bali nih om kalau dari Bali nih mau pesen apa namanya spare part pionir itu lewat mana sih om? bisa lewat marketplace juga ada apa aja om? Tokopedia Bukalapak sama BliBli BliBli di Shopee juga bisa Shopee juga bisa kalau di Instagram om? ada ya? di Instagram juga bisa apa tuh om? pionir Jeep pionir Jeep the one and only pionir Jeep pionirnya tuh pake pake i ternyata ya iya pionir bukan ee ee jadi audio iya ya nah sama aku penasaran juga nih kenapa tiba-tiba om Yoyo bisa datang kemari gitu ke pionir Jeep kan banyak banget nih banyak banget nih bengkel modifikasi kan ya jadi gini ini sebelum sebelum mau niat apa ngemodif tanya dulu dong sama yang pakarnya yang udah duluan hahaha pakar raya hahaha mas mau modif dimana ya mas yang bagus mas Ngura mereferensikan disini karena ee sebelumnya juga mas Ngura aku juga browsing-browsing kan dimana sih ee apa modif yang apa namanya yang bagus nah udahlah pionir udah janjian kita jumat iya jumat jumat nah kita janjian kesini sampai lah kesini akhirnya dan seneng banget ternyata pelayanannya oke banget oke banget terus spare part spare partnya juga lengkap ya lengkap banget kita mau apa tinggal dompet kita aja lengkap gak isinya hahaha kalo lebih lengkap lagi bulan depan kesini lagi om hahaha aku DJ dan dan apa ya karena dateng ke pionir tuh udah kayak family kayak keluarga gitu itu dia jadi ketika kita ada barang eh ternyata misalkan edisinya kartu kita ketinggalan gitu mas aku biasanya yaudah kita transfer aja deh bawa dulu barangnya gak apa-apa transfer gitu dipermudah gitu gak kayak harus bayar barang baru bisa bilang enggak dipasang dulu malah udah gitu bayarnya belakangan hahaha senengnya lagi disini gini mas kalo mau ganti sesuatu tapi kayaknya gak gak pas gitu kita juga dikasih eh eh dikasih advice ya jangan mas iya makanya biasanya kita bilang konsultasiin dulu aja modifnya nanti gak apa-apa makanya bikin konsepnya dulu mau jadi seperti apa gitu kan jadi kita konsultasiin dulu apa yang diperlu di mobil itu mau dibawa kemana ini mobil gitu kan iya iya ya pokoknya menyenangkan banget deh pionir iya di cepat hamas nih iya temen-temen yang lain kalo mau modifikasi beli spare part OM semua pionir udah paling benar mas ya iya iya semoga kita bisa kita ngayainin temen-temen di bebek lagi lah ya bener terus satu lagi nih om biar temen-temen tau mungkin karena pionir udah ada home service nih betul which is itu sangat menguntungan kita bagi yang sibuk gitu ya oh iya 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 ada layanan home service ya om jadi misalnya kalo untuk bagian luar kota biasanya tuh barang kita kirim dulu udah sampai baru kita teknisi kita kita terbangin ke sana oh oke kalo di dalam kota masih di Jabodetabek biasanya kita ambil oke nah kita ambil mobilnya kita bawa kesini kalo yang gak bisa kerjain di rumah ya kalo bisa di rumah kita kerjain di rumahnya dia oke selesai disini kita bawa antar lagi disana betul jadi yang sibuk yang modif sibuk kita terima beres iya terus ini lagi apa hari ini kan aku lumayan banyak tuh yang dimodif jadi sperpannya kan yang gak kepake kan banyak juga kan iya nah itu bisa dikirim iya barang barang bekasnya bisa dikirim jadi gak perlu langsung dibawa pulang iya maksudnya gak dimasukin mobil juga ban, lemper, lampu semua udah diganti nih semua ini bisa lihat awalnya cuma sempat sedikit dah terimakasih dari rumah itu bayangannya cuma lampu doang lampu grill udah udah eh merantak ya begitu masuk kesini wah udah racun semua isinya kalap tuh aduh buka pintu lihat tuh aduh 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 untung gak jual engine aja ya ntar engine gitu udah kita jual engine mungkin engine tapi supercharsnya mungkin kalo kita kecepatan pengen nambah gas power, torsi bisa pake superchars jadi nambahin kecepatan mobilnya lah gak sih aku gak usah cepet-cepet aku kan prinsipnya orang jawa alon-alon asal kelonan eh kelonan kelakon 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 kan mobil jeep identik sama kita bilang kaya kelumpulan orang club lah gitu kira-kira berdua nih ada niatan gak mau ikut club gitu yang ada di jakarta kita justru mau bikin club berdua clubnya berdua aja udah boleh boleh itu dong boleh yang negip harus pake baju hitam oh panget mobil oh hitam iya iya biar tampaknya ini kita belum dapet kaos pioner yang hitam nih mas belum ya pioner ga hitam mati langot langsung ngodong ini kalo boleh tanya nih pioner berdiri sejak kapan sih om? pionernya sendiri itu berdiri tahun 2012 jadi tanggal 1 bulan 5 tahun 2012 tapi untuk kita nyuplai partnya sendiri itu sebenernya udah lama dari tahun 92 an sebenernya udah main di dunia ini 2012 itu udah disini kita masih di blok A di belakang di daerah sini juga cuman di belakang terus kita tahun 2015 baru kita pindah kesini jadi di blok ini di blok kesini tapi untuk nyuplai spare part dulu belum ada pioner itu udah dari tahun 92 kalo dulu via apa? medsosnya kaskus gitu ga ada sama sekali dulu kita cuman nyuplai aja cuman jual-jual lepas aja langsung ga ada pemasangan cuman ngirim-ngirim aja ngirim-ngirim aja semuanya dan memang berkat dari ketekunan om Henry dan temen-temen jadi dari mulut ke mulut orang kepercayaan terbangun ngikut beberapa klub juga kan yang ada di indonesia kan ntar termasuk klubnya dari Oboe sama Amura black jeep asik tuh namanya black jeep BGC black jeep community kita sahkan hari ini ya tok 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 terus ada liatan lagi kamu pengen nantur lagi gitu nanti jangan nanya sekarang dong ini ini udah udah kita krok sisa-sisanya yang jelas apa ya jeep itu ternyata menyenangkan ya jadi banyak banget yang perintilan-perintilannya itu ya tapi untuk saat ini sih saya lagi ingin menikmati dulu yang menikmati modifikasi pertama karena beberapa park kita udah inden tadi ya ada ada peredam ini ya kita menunggu pionir mensupply ntar lagi masuk ya ya yuk ada pesan-pesan buat teman-teman jeep nih oke buat pecinta jeep semuanya yang pengen cari-cari spare parts dan aksesoris untuk jeep kalian bisa datang langsung ke pionir jeep di 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 jamin memuaskan mereka puas kita lemas bener-bener kita kan punya channel youtube juga nih bisa juga di nonton di channel youtube-nya om burah nih om apa channelnya nah kebetulan memang sejak pandemi kita lagi off dulu karena kan memang demi prokes ya apa namanya tapi nanti tunggu episode selanjutnya gitu oke terimakasih 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 sekarang kita mau lihat modifikasi mobil om yoyo nih ya jadi seperti apa beberapa tampilannya yang diganti dan jangan lupa di like comment subscribe juga nih buat teman-teman kalian mungkin ada yang kisahnya seperti om yoyo dan om murah nih yang racun yang diracunin yang diracunin karena begitu pakai jeep itu menambah kegagahan dan kegantengan berapa persen mas 0,5 lah terimakasih 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 oke makasih terimakasih 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 selamat menikmati selamat menikmati